Cara membuat bis dari kardus bekas kemasan odol Ini adalah kardus bekas kemasan pasta gigi atau odol teman-teman Yang ukuran 160 gram Langkah pertama Kita akan membalik posisi dari kardus bekas kemasan odol ini ya teman-teman Jadi yang sisi dalam itu yang polos Kita keluarkan Dan yang posisi di luar ini yang ada gambarnya ini kita taruh dalam Fungsinya agar nanti bisa digambari Kemudian di lem seperti ini teman-teman Nah ini kita dapatkan kardus kemasan odol dengan posisi terbalik Pertama akan kita buat pola untuk tempat bannya Depan dan belakang Kemudian kita potong pola tersebut menggunakan cutter untuk nantinya dilipat ke dalam Nah ini dilipat ke dalam seperti ini Agar nanti ban yang dipasang tidak mentok ke body bis atau kemasan odol ini ya teman-teman Dilipat ke dalam seperti ini Potongan polanya Lalu Bentuk bagian dalamnya seperti ini Akan kita lem Potongan pola untuk tempat ban tadi kita rekatkan menggunakan lem tembak seperti ini teman-teman Nah ini bagian dalamnya bentuknya seperti ini Selanjutnya bagian belakang akan kita tutup Kita rekatkan menggunakan lem tembak kembali Ini adalah bagian belakang dari miniatur bisnya Kemudian kita akan membuat bagian depan dari miniatur bis yang dibuat dari tempat odol ini Kita buat pola dulu Kemudian kita potong menggunakan cutter Untuk membentuk bagian depan miniatur bis ini Kita potong Lalu kita rekatkan bagian atas menuju ke bawah Ini bagian kaca depan bis ya teman-teman Kemudian kita potong sisanya Dilanjutkan melipat bagian yang bawah ini dilipat ke atas Sehingga bentuk bagian depannya sudah terlihat Kita potong dulu sisanya sebelum dilem Nah kemudian kita lem Kita rekatkan Ini adalah bagian depan dari miniatur bis Lalu kita akan menghiasi bagian samping Dengan menggambar kaca jendela Pintu bis Dan kaca depan belakang ya teman-teman Dibuat pola menggunakan pensil Lalu dilanjutkan Ditebalkan menggunakan spidol hitam Seperti pada video berikut ini Ini bagian pintu dan kaca samping Ditebalkan menggunakan spidol besar Ini lampu depan belakang Kita gambar juga Kemudian ini bagian sepionnya Dibuat dari sisa potongan Kemasan odol tadi Untuk direkatkan di bagian atas Kiri dan kanan Kemudian ini box AC Ditaruh di bagian atas Lalu langkah selanjutnya Kita pasang roda teman-teman Roda ini adalah roda bekas Dari mainan yang sudah rusak Direkatkan pada potongan kardus bekas Lalu ditempelkan pada bagian bawah bis Untuk roda depan dan belakang Kita tempelkan menggunakan lem tembak Dan inilah jadinya teman-teman Miniatur bis Yang dibuat Dari Kardus odol Atau kardus pasta gigi bekas Teman-teman bisa membuatnya sendiri Berkreasi sesuai dengan Imajinasi teman-teman Tujuan saya membuat video ini Agar teman-teman lebih kreatif Memanfaatkan barang-barang bekas Tak terpakai Seperti kardus Bekas kemasan pasta gigi ini Bisa dibuat mainan Menjadi bentuk miniatur bis Yang sederhana seperti ini ya teman-teman Bisa dipakai untuk bermain Bersama teman-teman Atau untuk adikmu Oke teman-teman Sekian dulu video Dari Hobbiholic kali ini Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Nyalakan loncengnya juga Dan sampai ketemu Di video-video kreatif Hobbiholic selanjutnya Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih.